. Sejumlah driver ojek online dan debt collector terlibat bentrok di kawasan Hegarmana, Kota Bandung, Selasa Sore, 7 Maret 2023. PLT Wakapol Restabes Bandung AKBP Asep Pujiono mengatakan, bentrok tersebut diduga dipicu oleh sekelompok debt collector atau mata elang yang mengambil paksa kendaraan milik driver ojol. Buntut dari peristiwa itu, sejumlah driver ojol mendatangi Mapol Restabes Bandung, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Kejadian ini buntut pengambilan paksa kendaraan dari pihak-pihak yang tidak seharusnya melakukan itu. Seharusnya memberikan sosialisasi atau imbauan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini, Ujar Asep di Mapol Restabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa, 7 Maret 2023. Demikian Nasmi Abdurrahman, Bandung, Tribun Jabar. Yang ada di wilayah Kota Bandung berkumpul di depan Mapol Restabes Bandung dalam keadaan tertib. Tertib dan kita bisa bicara dan kita berikan mereka jalan sehingga semua rekan-rekan gojek yang ada di depan Mapol Restabes Bandung ini bisa teratur, bisa diatur dan bisa untuk memberikan jalan kepada masyarakat sampai dengan saat ini. Arus lalu lintas yang di depan Mapol Restabes Bandung berjalan dengan aman ya, seperti biasa. Normal dan tidak ada hambatan apa-apa. Dan dari rekan-rekan kita juga, dari Gojek dan lain sebagainya, itu bisa kita atur dan mereka sudah beristirahat di pinggir-pinggir jalan. Untuk para pelaku dan lain sebagainya, masih dalam proses dari Satres Krim Pertabes Bandung dan kita tinggal menunggu hasilnya. Kami ucapkan terima kasih kepada rakyat-rakyat semuanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan penulisitas kota Bandung bisa terlaksana dengan baik berkat semuanya dari pihak kepolisian, dari Gojek-Gojek yang ada di kota Bandung ini. Saya ucapkan terima kasih. Itu aksi ini buntut dari apa kemana? Kejadian buntut daripada mengambil kendaraan dari pihak-pihak yang tidak seharusnya melakukan seperti itu. Seharusnya memberikan sosialisasi ataupun memberikan imbauan atau pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, tidak seperti itu. Berarti yang diamankan mata helang itu berapa orang? Kita masih dalam proses penyidikan dari pihak restrim, nanti dari pihak restrim akan menjelaskan berapa semuanya. Untuk saat ini yang diamankan berapa orang? Yang kita tahu kurang lebih sekitar ada 3 atau 5 orang yang sudah ada di restrim. Oke, siap. Terima kasih dan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!